Well, hola people! Konnichiwa! Berikan bersama saya Alvin di channelnya Kudetek Makin dewasa kok makin jarang nge-game ya kan? Pasti hal ini kejadian sama semua orang seharusnya ya Pas udah dewasa, konsol apapun bisa kita beli Sombong sama t*** PC apapun bisa kita rakit, laptop apapun bisa kita beli gitu Game apapun juga bisa kita beli gitu Tapi memori atau kenangan kita Main bareng temen-temen di rentalan PS Udah gak bakal bisa dibeli lagi atau diulang gitu ya kan? Ya gimana ya kan? Soalnya kan kita udah punya ini nih Monitor ultrawide dari Lenovo G34W30 Istilah atau pepatah bijak yang berbunyi Money cannot buy happiness Happiness aja Itu busi coy Buktinya, liat aja nih monitor ini Ultrawide 34 inci Sedep banget kalo diliat layar selapang ini bro Resolusinya 2K 3440 x 1440p Yang bikin detailnya lebih tajam Walaupun seluas ini gitu loh Udah gitu punya refresh rate up to 165Hz Yang bakal ngasih tampilan lebih smooth Dan response time up to 0,5ms MPRT Biar mata gak gampang capek gitu Terus layarnya ini udah melengkung dengan kurvatur di 1500R Biar layar kita gak perlu effort banyak Buat liat tiap ujung dari layar ini bre Pokoknya lu punya duit Lu punya monitor cakep bre Buat main game yang bikin bahagia gitu Perkara kenangan masa kecil mah Udah urusan lain bre Lagian bocah-bocah di rental PS tempat aku dulu Pada ngeselin ya kan Timer sisa 30 detik di TV Eh dia malah nambah 2 jam lagi Mana abang-abang PSnya mau-mau aja lagi Disangka kan kita nungguin disitu cuma mau nonton doang Kagak lah gitu Udah capek-capek nahan lapar di sekolah Biar uang aku bisa dipakein Ngematin GTSan Andreas Eh bocah tadi Malah nambah 2 jam Ya gede banget lah ya kan Yaudah lah ya Cerita masa kecil mah Nano-nano gitu Ada asemnya Tapi banyakan fightnya sih ya Sekarang mending kita bahas monitor satu ini nih bre Lenovo G34W Strip 30 Walau ini model keluaran lama ya 2022 Tapi tampilannya tetep ya bisa enak diliat lah ya kan Ketiga titik bezelnya jelas udah super tipis Sayangnya pas udah dihidupin Kelihatan lumayan tebel nih bordernya Sekitar 6mm lah Yang aku salut dari Lenovo ini Posisi emboss brandingnya bukan di tengah Tapi di pojok kiri bawah Emang ya kan Kalo gak ada sekalian lebih baik lah gitu Tapi posisi disini udah oke lah Soalnya gak terlalu show off Dan gak terlalu mendistraksi pandangan kita ke layar bre Kalo soal stand Tampilan base nya gaming banget ya Ngebentuk huruf U dengan dimensi yang lumayan makan tempat sih ya 32cm x 27cm bre Perlu diperhatikan ya Dimensi meja kalian gitu loh Minimal yang lebar mejanya tuh 80cm Biar bisa pake desmat atau mosfet XXL Atau XXL ya Tapi kalo emang gak mau ganti meja Ya pake aja arm stand yang support Vesamon 100x100mm Tapi pastikan juga kekuatan arm stand nya bisa ngangkat monitor ini yang bobotnya sekitar 6,6kg Emang ini monitor berasa bongsor sih ya Balik ke stand bawaannya Pergerakan ergonomiknya agak terbatas nih Aku sayang banget nih Kenapa Lenovo ngasih ergonomiknya kureng gitu ya kan Pertama bisa high adjustment ya kan Naik turun dengan smooth Terus bisa tilting ke depan minus 5 derajat Dan ke belakang 22 derajat Udah gitu aja bre Gak bisa di swivel kanan kiri Apalagi di rotate Kenapa? Apakah Susah gitu ya Buat stand nya Jujur aku pribadi ngerasa ini kokoh banget ya Cuma kita mau mention nih ya Buat lubang yang mungkin buat kabel manajemen ini terlalu ke bawah bre Jadi kesannya useless banget Karena untayan kabelnya bakal tetep keliatan pak Iya kan Kenapa gak di Apa ya Dinaikin dikit gitu loh Lubang apa kabel manajemennya biar gak keliatan gitu Kalo percolokannya udah oke sih ya Adep bawah dan posisinya agak tinggi Jadi konektor yang terpasang gak akan keliatan bre Percolokan disini juga terbatas bre Cuma ada port power Dua buah port HDMI 2.0 Satu buah display port 1.4 Dan port jack audio out Gak ada USB hub Apalagi USB type C disini Haa type C tuh penting sih harusnya Tampilan sisi belakang simple aja bre Cuma ada Vesamon 100x100mm Lubang pemuangan panas yang melebar Sama dua tombol Dan satu joystick buat controller OSD OSD nya sendiri Khas Venovo dengan aksen biru Yang UI nya simple Tapi tetep informatif dengan beragam pilihan pengaturan bre Soal spesifikasinya Udah kita mention tipis-tipis di awal ya Intinya ini monitor ultra wide Berukuran 34 inci Yang aspek rasionya tuh 21 banding 9 Kalo buat gaming bergenre racing Simulator Atau open world gitu Jelas monitor ini nikmat banget Karena field of view nya aja jauh lebih lebar bre Kalo misalkan kalian mau pake monitor ini Buat main game FPS Bisa aja ya kan Tinggal di set resolusinya aja di 16 banding 9 Beres Tapi ngapain juga ya beli monitor ultra wide Buat dibikin rasio Jadi rasio standar gitu ya Terus kalo buat kerja Aspek rasio 21 banding 9 ini Juga jauh lebih proper ya kan Terutama buat multitasking ya kan Tinggal pake aja fitur split screen Bawaan Windows Kalo buat editing video juga lebih enak ya Karena bisa punya timeline yang jauh lebih panjang Ketimbang monitor biasa Soal resolusinya Karena ini udah white UHD Alias 2K plus Yang lebar Tentu ya Buat detail-detail dari gambar Atau video yang ditampilkan Udah cukup clear Karena kerapatan pikselnya Udah cukup rapat bre Ini kalo full HD sih udah sih nih Sarang bully ya Tapi resolusinya udah bagus kok Sebenernya ya Monitor 34 inci ini adalah Monitor 27 inci Yang melebar bre Makanya resolusinya 2K plus Udah pas banget lah ya Buat monitor 34 inci ini Terus kalo buat gaming Pastikan pake display port Biar bisa dapet 165Hz Soalnya kalo kalian pake HDMI doang Cuma dapet 100 atau 120Hz bre Oh iya Sebenernya Lenovo udah ngasih fitur overclock Up to 170Hz Tapi ada limit waktunya gitu bre Agak gimmick emang lagi Dari 165 ke 170 tuh kayak 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 apa ya gitu ya kan Sekarang bahas data color dari panel Lenovo G34W30 ini bre Secara default Color spasenya jalan di preset user Terus ada preset sRGB dan DCI-P3 bre Jadi kita fokus di 3 preset ini aja ya Pertama ada data kelar gamut Di panel DCI-P3 Coverage gamutnya paling luas bre SRGB nya perfect di 100% Dan P3 nya mencapai 92% Sedangkan buat data brightness Minimumnya tuh paling redup di preset DCI-P3 bre Sedangkan buat angka maksimum brightnessnya Paling tinggi tetap di preset DCI-P3 Nyentuh 313 nits Terus buat angka rasio kontrasnya Yang paling tinggi di preset user ya Tapi masih jauh dari standar rasio kontras Panel VA di 1 banding 3000 Dan terakhir buat data akurasi warnanya Di preset DCI-P3 jadi yang paling cakep ya Rata-ratanya di 0,73 delta E Jadi kita putuskan buat coba kalibrasi di color temperatur P3 ya kan Dengan settingan sebagai berikut bre Hasilnya setelah di kalibrasi Data coverage gamut dan brightnessnya 11-12 lah Buat angka rasio kontras emang naik di 2080 banding 1 Tapi nyatanya masih di bawah standar panel VA ya kan Tapi gapapa karena data akurasi warnanya menunjukkan semakin akurat Setelah di kalibrasi bre Menjadi 0,71 delta E untuk rata-ratanya Seperti biasa ICC profilnya bisa kalian download di kolom deskripsi video ini bre Dan buat urusan ghosting Lenovo udah nyiapin 5 preset overdrive Defaultnya sih udah di level 2 bre Tapi menurut kita overdrive level 3 jadi yang paling oke Liat aja UFO paling bawah udah clear banget dari ghosting Yang tengah juga lumayan minim ghosting ya bre Sedangkan overdrive di level lain ya cukup berasa ghostingnya Apalagi kalo di preset overdrivenya dimatiin Sedangkan buat urusan motion blur Kalian bisa mengaktifkan MPRT buat dapetin kualitas gambar yang jauh lebih detail Dan tentu minim blur bre Tapi ada konsekuensinya ya bre Pertama breakersnya jadi redup ya kan Kedua freezingnya ya mati Dan ketiga efek ghostingnya jadi lebih berasa banget Jadi saran dari kita sih ya Kalo mau pake MPRT aktifin di game FS aja Yang emang lebih menuntut attention to detail dan juga response time Dan perlu diingat bre Lenovo G34W30 ini punya klaim response time tercepat di 0,5ms Kalo MPRTnya aktif ya Dan jangan lupa pastikan juga PC kalian mumpuni ya Buat ngejalanin game di resolusi 2K 165Hz Biar gak stuttering Soalnya fitur freezing bakal mati Kalo MPRTnya on Jadi pastikan ya PC kalian gak kentang sih ya Oh iya Lenovo G34W30 ini punya sepasang speaker dengan power 2x3W Ya cukup lah ya Tapi 2x5W lebih better sih Buat sound qualitynya bukan yang wah ya Tapi masih oke lah kalo buat sekedar dengerin musik Ya kalo lagi capek pake headset sih ya Ya kalo lagi gaming pastikan kalian pake headset ya Karena memang speaker disini tidak proper untuk gaming ya Dan kira-kira itu dia bre Untuk ulasan atau review kami mengenai monitor Lenovo Itu Lenovo G34W30 Yang dibanderol dengan harga sekitar 5,6 juta Kalo kita cek di official store-nya Lenovo Ya soal garansi Lenovo termasuk yang all in ya di bidang monitor duniawi ya Mereka kasih gak masa garansi 3 tahun full ya Meliputi garansi panel, spare part, dan garansi service Ini gak kalah menarik kalo monitor kalian kenapa-napa Dan mau diservis Lenovo menyediakan pick up and return Jadi kalian gak perlu dateng dan antri di service center Kalo udah beres servisnya juga bakal dianterin ke alamat kita langsung tanpa biaya Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan Plusnya dulu Jelas UltraW34 ini bikin pandangan kita begitu luas Dan bikin pengalaman gaming lebih imersif Kalo nilai minusnya mungkin di bagian inputnya yang gak ada port type C dan gak ada USB hub Jelas ya Di harga segini port type C-nya gak ada sih itu repot banget ya Karena itu kita butuh port type C Sekarang itu seba type C gitu loh Ya sama ini ergonomisnya ya Ergonomisnya itu kenapa tidak bisa swivel kanan-kiri gitu Harusnya sih itu gampang ya untuk dibikin gitu Kira-kira itu dia Gimana menurut kalian yang mengenai monitor ini? Coba tulis di kolom komentar bre Like video ini kalo kalian suka Dislike kalo kalian jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang orang-orang mereka kamu sering-mereka Belum subscribe channel ini bre Saya Fian, silahkan kembali di channel penerimasi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!